Kisah para Rasul Pasal 15 Pertemuan di Kota Yerusalem Beberapa orang datang dari wilayah Judea ke kota Antioquia. Mereka mulai mengajar orang-orang percaya di kota Antioquia dengan berkata, kamu tidak bisa diselamatkan kalau tidak disunat menurut tradisi yang diajarkan Musa. Tetapi Paulus dan Barnabas menentang ajaran tersebut dan membantah pendapat mereka. Akhirnya, orang-orang percaya yang ada di sana memutuskan untuk mengutus Paulus, Barnabas, dan beberapa orang lain ke kota Yerusalem untuk membicarakan masalah tersebut dengan para rasul dan penatua jemaat. Mereka pergi sebagai utusan jemaat untuk berangkat ke kota Yerusalem melalui daerah Fenisia dan Samaria. Di kota-kota itu, Paulus dan Barnabas membagikan berita tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Mendengar hal itu, semua saudara-saudara seiman yang tinggal di daerah itu sangat bersuka cita. Sesampainya di kota Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, para rasul, dan penatua jemaat. Mereka juga melaporkan tentang semua hal yang telah dilakukan Allah melalui mereka. Tetapi beberapa orang percaya di kota Yerusalem yang dulunya berasal dari golongan farisi berdiri dan berkata, Orang-orang percaya yang bukan Yahudi perlu disunat dan mereka harus diajarkan untuk menaati hukum Taurat Musa. Lalu para rasul dan penatua berunding untuk membicarakan hal itu. Setelah perdebatan yang panjang, Petrus berdiri dan berkata kepada mereka, Saudara-saudaraku, aku yakin kamu tahu bahwa sebelumnya Allah telah memilih aku dari antara kamu untuk memberitakan kabar baik, supaya orang-orang bukan Yahudi dapat mendengarnya dan menjadi percaya. Allah yang mengenal hati manusia, menerima orang-orang bukan Yahudi dan menunjukkannya dengan memberikan roh kudus kepada mereka, sama seperti ia telah memberikan roh kudus kepada kita. Allah tidak membedakan antara kita dan mereka, sebab Allah juga memurnikan hati mereka melalui iman. Jadi kenapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan beban yang berat kepada para murid? Kita sendiri pun dan bahkan nenek moyang kita tidak sanggup memikul beban itu. Kita percaya bahwa kita hanya diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus, begitu juga dengan orang-orang bukan Yahudi. Seluruh kelompok yang ada di situ terdiam. Mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan tentang semua mukjizat dan keajaiban yang dilakukan Allah di antara orang-orang bukan Yahudi melalui mereka. Setelah Paulus dan Barnabas berhenti berbicara, Yaakobus berkata, Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon Petrus telah menunjukkan bagaimana Allah pertama-tama melawat orang-orang bukan Yahudi. Allah memilih di antara orang-orang Yahudi menjadi umat pilihan demi namanya. Hal ini sesuai dengan perkataan para nabi, seperti yang telah tertulis. Setelah ini, aku akan kembali. Aku akan membangun kembali pondok Daud yang sudah runtuh. Aku akan membangun lagi bagian-bagian pondoknya yang telah diruntuhkan itu. Aku akan memulihkannya. Maka bangsa-bangsa lain akan mencari Tuhan. Bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi adalah umatku juga. Tuhanlah yang mengatakan hal ini dan yang melakukan semua ini. Semua ini telah diketahui sejak permulaan zaman. Jadi menurutku, kita seharusnya tidak menyusahkan saudara-saudara seiman bukan Yahudi yang telah berbalik kepada Allah. Sebaliknya, kita harus menulis surat yang memberitahukan mereka tentang hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan. Yaitu, jangan makan makanan yang telah diberikan kepada berhala-berhala, karena tindakan itu membuat makanan tersebut najis. Jangan melakukan dosa seksual. Jangan makan daging binatang yang mati dicekik. Dan jangan makan darah. Mereka sebaiknya tidak melakukan hal ini karena masih ada orang-orang yang mengajarkan hukum Taurat Musa di setiap kota. Dan hukum Musa masih dibacakan di rumah-rumah ibadah kita setiap hari sabat selama bertahun-tahun. Kemudian para rasul, penatua, dan seluruh jemaat memutuskan untuk mengutus beberapa orang dari mereka ke kota Antioquia bersama Paulus dan Barnabas. Mereka memilih Judas yang juga disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah pemimpin di antara orang-orang percaya. Mereka mengirim surat melalui orang-orang yang diutus itu. Surat itu berbunyi, Dari rasul-rasul dan penatua-penatua, saudara-saudara seimanmu. Kepada semua saudara seiman bukan Yahudi di kota Antioquia, di provinsi Syria, dan wilayah Kilikia. Saudara-saudara yang terkasih, Kami telah mendengar bahwa beberapa orang dari kelompok kami datang kepadamu. Mereka mengatakan hal-hal yang membingungkan dan menyusahkanmu, padahal kami tidak menyuruh mereka melakukan hal itu. Sebab itu, kami semua sepakat untuk memilih beberapa orang dan mengutus mereka kepadamu. Mereka akan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang terkasih, Barnabas dan Paulus. Kedua orang ini telah mengorbankan hidup mereka untuk melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, kami telah mengutus Judas dan Silas bersama mereka untuk memberitahukan hal-hal yang sama kepadamu, seperti yang tertulis di dalam surat ini. Kami setuju dengan roh kudus, bahwa kalian seharusnya tidak dibebani lebih banyak daripada yang seharusnya, kecuali untuk hal-hal yang perlu ini saja, yaitu, jangan makan makanan yang telah diberikan kepada berhala, jangan makan darah dan daging dari binatang yang mati dicekik, jangan melakukan dosa seksual. Jika kamu menghindari hal-hal ini, kamu telah melakukan yang baik. Sekian dari kami. Lalu, Paulus, Barnabas, Judas, dan Silas meninggalkan kota Yerusalem dan pergi ke kota Antioquia. Di sana, mereka mengumpulkan orang-orang percaya dan menyampaikan surat tersebut. Ketika orang-orang percaya membacakannya dengan keras kepada seluruh jemaat, mereka semua bersuka cita, sebab isi surat itu menghibur mereka. Judas dan Silas, yang juga adalah nabi, menyampaikan banyak hal untuk meneguhkan dan menguatkan keyakinan orang-orang percaya di sana. Setelah Judas dan Silas tinggal di sana selama beberapa waktu, saudara-saudara seiman akhirnya mengirim mereka kembali dengan damai kepada orang-orang yang telah mengutus mereka. Tetapi, Silas memutuskan untuk tinggal di sana. Sementara itu, Paulus dan Barnabas tinggal sebentar di kota Antioquia. Bersama banyak orang lain, mereka mengajar orang-orang percaya dan memberitakan firman Tuhan. Paulus dan Barnabas berpisah Selang beberapa waktu, Paulus berkata kepada Barnabas, Kita sudah memberitakan firman Tuhan ke berbagai kota. Mari kita mengunjungi saudara-saudara kita di kota-kota itu untuk melihat kembali keadaan mereka. Barnabas ingin mengajak Yohanes yang dipanggil Marcus untuk ikut bersama dengan mereka. Tetapi, menurut Paulus, tidak baik mengajak Yohanes Marcus. Sebab dalam perjalanan sebelumnya, Yohanes Marcus pernah meninggalkan mereka di wilayah Pamphylia sebelum pekerjaan pelayanan selesai. Maka terjadilah perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas, sehingga akhirnya mereka berpisah. Barnabas memutuskan untuk tetap mengajak Marcus pergi ke pulau Siprus. Sedangkan, Paulus memilih Silas untuk pergi bersamanya. Setelah orang-orang percaya di kota Antioquia menyerahkan Paulus ke dalam pemeliharaan Tuhan, Paulus pun berangkat. Bersama Silas, Paulus menjelajahi daerah Syria dan Kilikia untuk menolong jemaat-jemaat di sana agar bertumbuh semakin kuat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.